Lu punya kritik yang serius ga untuk Geisha? Hmm... Kritik serius? Gak tau ya gue ngerasa Geisha sekarang lebih... Halo teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial karena kita kedatangan tamu Yeayyyyyy Terima kasih kedatangan Ini tamunya Oh yeayyyy Oke oke, hari ini spesial banget karena kita kedatangan Bang Anji Jadi, kemarin kita baru aja dapet kesempatan untuk bisa gabung di kontennya Bang Anji Iya, collab-collab Jadi hari ini kita coba ngobrol-ngobrol dengan Bang Anji di kontennya musika dan kontennya Geisha Eh di Youtube-nya Geisha ya Jadi ada beberapa pertanyaan Bang Anji Ini ada fenomenal lah gitu ya Pergantian vokalis yang bisa jadi turun, bisa jadi justru malah naik gitu ya Gak semua band bisa Oke Melewati fase-fase yang kayak gini nih Nah Lo kebetulan juga pernah dulu yang kayak gitu kan? Ya Pernah? Iya sama Drive-an Oke bener Jadi Kita pengen tau sih sebenernya trik apa yang digunain Sampai akhirnya lo bisa mendapatkan lagi hati pendengar lo Apa trik yang paling ampuh, trik yang paling oke nih? Sebenernya sih kalo pertanyaan ini mudah dijawab Oke 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 Karena Aku tuh Tertanya yang mudah kan? Iya karena aku tuh lebih ke vokalisnya Oke Vokalis tuh punya Apa ya Punya keuntungan Di industri musik ini Vokalis dari sebuah band kalo misalnya dia keluar atau dikeluarkan Itu dia Lebih punya step yang lebih mudah untuk bisa lebih berkembang Hmm gitu Dia Punya karya bagus Terus Itu Dia akan lebih mudah Kalo misalnya Sama-sama punya karya bagus nih Tapi yang si Vokalis atau penyanyi ini Akan jauh lebih mudah berkembang dibandingkan bandnya Gitu dan sejarahnya juga di Indonesia dan di luar negeri kayak gitu Tapi beruntungnya lo bisa bikin lagu ya? Bisa bikin lagu atau engga? Lo kan dulu pernah juga tuh di posisi kayak gitu kan? Ya Kok sampe kepikiran sih lo kayak gitu? Kenapa memang Kok sampe kepikiran solo emang karena Apa? Karena mungkin misalkan Karena gajinya dibagi 5 Atau mungkin lo pengen menang sendiri apa gimana? Memang kalo dibilang Kalo banyak orang menganggap bahwa ini persoalnya tentang Matematika Tentang 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 Hak ekonomi Tentang hitung-hitungan gitu Tentang uang Tentang honor Tentang fee manggung Dan lain-lain Tapi sebenernya bukan itu Karena Aku tuh orangnya Dinamis Terus punya banyak pemikiran Punya banyak konsep pengen ngejalanin Dan lain-lain Jadi saat itu Pilihannya adalah Apa ya? Anji yang musti dikejar sama temen-temen yang lain Atau Anji yang musti melambatkan langkah gitu Untuk Membuat banyak hal Waktu itu juga lagi senang-senangnya main di twitter Senang bikin film pendek Senang bikin Senang mewujudkan ide-ide kecil yang Kayaknya sederhana tapi kalo diwujudin tuh Ya kita kan seniman ya Seniman tuh biasanya kalo punya sesuatu yang dipikirin yang pengen dibuat Tapi gak kesampean tuh rasanya Gak suka gitu Gak enak gitu Setidaknya diri lu sendiri lah ya disini sekarang ya? Ya sekarang Sekarang mau bikin apapun Menentukan Apa? Menentukan keputusan itu gak sulit Hmm Jadi lu maunya kayak gimana Suka-suka lu gitu Iya Mau bikin sesuatu Ya bikin aja Bikin aja dulu gitu ya Iya bisa gampang-gampang eksekusinya Oke Oke Tapi gak semua Gak semua orang punya kemampuan untuk itu loh Bi Gitu Jadi Apa namanya Ya itu memang Jadi bukan berarti kalo ada orang yang ngikutin langkah lu Itu bukan berarti benar ya Bukan berarti jalan keluar yang baik sebenarnya Iya Karena gak semua orang bisa melakukan itu Iya dan Gini sih Kalo misalnya ada seorang Penyanyi atau vokalis di band yang keluar karena permasalahan uang Greedy sih Kalo Aku sih bukan itu Walaupun akhirnya sekarang juga Apa namanya Kalo dibilang tentang itu ya iya betul Tapi Alasannya bukan itu Jadi kalo misalnya temen-temen yang nonton ini mungkin adalah sebuah band Terus pengen keluar dari bandnya karena permasalahan V Atau honor manggung Jangan deh Jangan lah ya Jangan-jangan kayak gitu Oke 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 Nah Bang Anji kebetulan Ya kita harus mengakui bahwa Hadirnya kita disini ini karena Kita itu memang berada di eranya milenial meskipun kita udah gak muda lagi mungkin ya Kita ya bukan Regina ya Regina udah pasti muda Kalian ya Nah pertanyaannya ini Pertanyaannya ini Gimana cara lu Trik lu Untuk mengambil hati Anak-anak milenial Iya Gini sih kalo Aku kan udah 40 tahun ya Maksudnya secara Udah gak pengen nih Usia apa Pendengar milenial itu gak pengen Bukan gak pengen Jadi gini harus menyesuaikan diri gitu Oke oke Karena musikku Gaya bahasa Pola komunikasi Pola berinteraksi Itu juga udah lebih dewasa gitu Oke oke Dan apa yang dibahas di sosial media Dan lain-lain Di musik juga kayak gitu Tapi kan Aku punya Aku punya visi Aku punya misi Dan punya cita-cita Pengen jadi wedding singer Hmm Gitu Makanya Wedding singer Secara Anji ya Brandingan Anji Makanya lagu-lagunya juga lagu-lagu Bukan patah hati Bukan kesedihan Bukan perselingkuhan Liriknya juga lebih dewasa Tapi Anji juga perlu Ke Ke Apa ya Ke generasi milenial Ke temen-temen yang digital gitu Caranya apa Ya untuk menjaga visibilitasnya Adalah Youtube Oke oke Di Youtube juga ngebahasnya lebih umum Jadi bukan nge-cover lagu Atau Anji Manggung gitu Karena Konten-konten itu ternyata Gak terlalu menarik Akhirnya aku banyak Banyak Bermainnya di digital Justru lebih banyak main di digital Youtube, Instagram Jadi Dengan pola-pola konten kreator ya Kreator Itulah untuk menjaga Jadi kamu orang Yang bukan anak milenial Tapi tetep Aktif berarti Iya tetep aktif Oke 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 Jangan kalah sama Regina Putira Betul Betul Tapi Regina kebetulan Millenial nih Millenial Tau gak sih Anji? Tau 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 loh Kak Asli beneran Oh Tuhan Itu jadi Generasi millenial itu Tau lagi Anji Karena lagu dia Tapi kan sebelumnya kan ada 9 lagu yang Anji rilis Ada 9 lagu yang Anji rilis yang mungkin cuma Ya penontonnya Kalau penontonnya Di Youtube misalnya cuma 10 juta Gitu Oke oke Nah ini pertanyaan terakhir nih ya Gue pengennya Lo belak-belakani sama Geisha nih Oke Oke Lo kan udah denger nih lagunya Konsepnya udah denger Eh udah lihat Lalu performansi mungkin udah intip-intip di Youtube Apa Geisha? New Geisha? Geisha New Geisha Oke Lo punya kritik yang serius gak untuk Geisha? Hmm Kritik serius? Gatau ya gue ngerasa Geisha sekarang lebih Cie Lunguin 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 kan? 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 Aku ngerasa Geisha sekarang tuh lebih Ngeblend Oh iya Lebih ngeblend Lebih ngeblend Lebih ngeblend secara musikal kayaknya Dan lebih menjanjikan sih Itu itu Lebih menjanjikan Ngeblend itu lebih keliatan band atau gimana? Lebih keliatan band Terus Gini sih lebih segar ya Lebih segar karena apa? Untungnya adalah Regina Juga aktif di Dunia digital ya Regina Jadi sebenernya kamu jangan terlalu senang Kamu dipilih karena itu doang Sebenernya gitu ya Jadi jangan terlalu senang Jadi jangan terlalu senang sebenernya Nanti kalo Kalo ada Kalo ada Penyanyi yang kayaknya lebih dari kamu Itu yang kamu bisa Dih Seremnya kan? Gimana? Ngerasa kayaknya Geisha sekarang itu lebih Promising Lebih menjanjikan Lebih segar Oke terima kasih Bang Anji Terima kasih temen-temen Jangan lupa senyum hari ini Oh itu channel saya Sama-sama Sama-sama Oke Terima kasih Sampai 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 Sampai